KELAS KRIM MALAM KAPAL TERBAKAR RATUSAN PENUMPANG DIEVAKUASI Tiga kapal milik TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi ratusan penumpang kapal motor Mutiara Timur 1 yang terbakar di perairan Bali. Seluruh korban selamat langsung dievakuasi ke Pelabuhan Tanjungwangi-Banyuwangi. Dari total 254 penumpang yang dievakuasi, tujuh diantaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit karena mengalami trauma, luka lecet, pusing dan mual. Sebelumnya, KMP Mutiara Timur 1 yang bertolak dari Pelabuhan Tanjungwangi-Banyuwangi diketahui terbakar di Selat Lombok. Diduga kebakaran bersumber dari sebuah kendaraan yang membawa bahan kimia yang mudah terbakar. Terima kasih sudah menonton!